Intro Sahabat GKI Apa yang ada di dalam benak anda ketika anda berusia 80 atau 83 tahun? Ya, 80 atau 83 tahun. Sebagian akan mengatakan ini waktunya menikmati masa pensiun, melihat keberhasilan anak-anak, melihat keberhasilan cucu-cucu. Sementara yang lain, barangkali yang akan mengatakan ini adalah waktu ketika kami akan meratap dalam kelemahan kami. Ketika kami akan keluar masuk rumah sakit dengan segala keterbatasan yang ada. Betulkah? Bayangan-bayangan itu akan mampu kita jalani dengan baik. 80 tahun, 83 tahun. Ada satu pengalaman yang begitu indah yang diungkapkan di dalam keluaran pasangnya yang ketujuh, Ayatnya yang ketujuh. Adapun Musa, 80 tahun umurnya, dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Fir'aun. Apa yang dilakukan oleh Musa dan Harun adalah satu hal yang luar biasa. Di tengah usia yang sudah cukup lanjut itu, dia tidak mau hanya berpangku tangan, sementara melihat yang lain beraktivitas sebagaimana rutinitas mereka. Ia juga tidak mau senantiasa terdiam, meneratapi keterbatasan-keterbatasannya. Hal yang indah, justru Musa dan Harun, dipakai oleh Tuhan. Bukan untuk hal yang sepele, bukan untuk hal yang sederhana, apalagi hanya berdiam diri. Justru Musa dan Harun menyediakan dirinya, dipakai oleh Tuhan, menghadirkan sebuah karya yang besar. Memimpin bangsa Israel, keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Bukankah ini karya yang luar biasa? Bukankah ini karya yang besar? Usia semestinya tidak membatasi kita untuk selalu berkarya. Jangan pernah menjadikan usia sebagai batasan. Jangan pernah menjadikan usia sebagai alasan untuk menolak setiap panggilan-panggilan Tuhan. Selama masih ada waktu, selama masih ada kesempatan, mari kita menjadi berkat bagi sesama. Mari kita menjadi teladan bagi mereka yang sementara ini hanya terbelenggu oleh keadaan dan kenyataan hidupnya. Selamat menjadi berkat, Selamat mensyukuri anugerah usia yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkan.